Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan memberikan tips Cara mengatasi bau amis keputihan Dan juga mengatasi bau badan Di tubuh dengan bahan-bahan alami Sebelumnya tolong terus dukung Channel ini dengan cara like Subscribe, share, komen video ini Jangan lupa tekan Tombol loncengnya untuk update Video terbaru Untuk bahan-bahan yang digunakan Yang pertama adalah Kunyit Pastikan kunyit yang dipakai adalah Kunyit segar ya teman-teman Karena akan mengaruhi hasil dari Racikannya Nah untuk selanjutnya adalah Madu Madu ini opsional bisa Menggunakan atau tidak Tapi ini bisa dijadikan Bahan yang sangat efektif Untuk menghilangkan Keputihan Nah untuk langkah-langkahnya Yang pertama adalah Teman-teman kupas terlebih dahulu Dari kunyit Nah pastikan kulitnya dikupas terlebih dahulu Lalu dicuci bersih Untuk membuat racikan ini Teman-teman bisa menggunakan Satu ruas sampai dua ruas kunyit Jika kunyitnya kecil dua ruas Kalau kunyitnya besar Cukup satu ruas untuk langkah-langkah Selanjutnya Teman-teman bisa melumatkan dengan cara diparut Untuk cara pertama Kemudian ditambahkan air hangat Setelah dilumatkan Siapkan air hangat Lalu tambahkan Masukkan air hangat dalam satu gelas Dan masukkan lumatan kunyit ini Aduk-aduk sampai semua tercampur rata Lalu tambahkan satu sendok teh madu Nah itu untuk cara pertama Untuk cara kedua Teman-teman bisa Mengupas Lalu memotong-motong kecil-kecil Dilumatkan dengan cara di blender Nah tambahkan air matang Sebanyak satu gelas Lalu di blender Kemudian disaring Setelah itu dikasih madu Itu opsional ya Untuk caranya tergantung Kepraktisan dari teman-teman Nah setelah itu Setelah racikan teh tadi ya Minumlah Dua kali sehari Agar Keputihan kita hilang Dan tentunya Bau badan juga teratasi Dengan cara alami ini Nah mengingat teman-teman Jika teman-teman mengalami muak Atau pusing Setelah mengkonsumsi racikan ini Segera hentikan Pengkonsumsiannya Karena mungkin Ada salah satu bahan Yang tidak cocok Untuk tubuh teman-teman Untuk lebih jelasnya Bisa konsultasikan Ke dokter ahlinya Ataupun dokter terkait Di bidangnya Karena ini Hanya sebatas Pengetahuan saja Untuk hasil maksimal Lakukan perawatan ini Atau Minumlah racikan ini Kurang lebih Minimal Tiga kali Dalam Seminggu Nah Namun jika teman-teman Ingin merasakan hasil yang Lebih efektif Teman-teman bisa Mengkonsumsinya Setiap hari ya Nah Kandungan kunyit ini Sangat banyak Manfaatnya Untuk tubuh Sehingga Tubuh menjadi Wangi Dan tentunya Keputihan Mingga Dari tubuh kita Tentunya Jika mempunyai Keputihan Akan mengganggu Aktivitas kita Dan tentunya Suami akan Komplain ya Teman-teman Nah Cara ini Bisa dijadikan Opsi Untuk menyembuhkan Keputihan Teman-teman Nah itulah Tipi cara Mengatasi Keputihan Bau amis Dan juga Mengatasi Bau Badan Di tubuh Dengan Bahan alami Semoga Apa yang SP sampaikan Bisa bermanfaat Dan menambah Pengetahuan Tolong terus Dukung channel ini Dengan Cara like Subscribe Share Comment video ini Terima kasih